Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Fi Ahkam Siyam. Dan insyaAllah ini adalah sesi yang terakhir dari daurah kita. Dan kaudarallah kita gak bisa menyelesaikan kitab ini ya, tapi tidak masalah. Karena ada kita yang mengatakan ma la yudra kukul luhu la yudra kujul luhu. Apa yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu kita baca semampu kita, selesai sampai di mana. Nanti sesi terakhir ditutup dengan tanya jawab ya, baik tentang kuasanya ataupun tentang nahusorafnya. Baik, karena sesi terakhir ini milik Antum, jadi stafardol Antum aja semuanya yang baca, aneh nyimak aja ya. Taip. Tadi sampai ini ya. Masih ngomongin tentang rusah-rusah ya. Taip. Berarti sekarang yang ini ya. An huya juzuris so'imiyya. Taip. Nah, silahkan yang siap baca. Tunduk tangan. Ini Pak Reski. Bismillah. 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 Anahu yajuzu li so'imi an yuqob bila zawjatahu wa an yubashiroha. Yubashiroha. Malam. Yahshya min taharruki ya, Fesat. Ya min taharruki. Min taharruki syahwatihi. Wa nuzuli syai'in minhu. Lima thabata fi sahihayni min hadithi Aisyata radiyallahu anha. Qalat. Kana nabiyu sallallahu alaihi wasallam yuqob bilu wa yubashiro wa huwa so'imun. Wa kana amlakakum di irbihi. Bahwasannya, boleh bagi seorang yang berpuasa untuk mencium istrinya, yubashiro apa nih Ustaz? Yubashiro itu mencumbu. Oh, dan mencumbunya selama tidak takut akan taharru? Apa Ustaz? Bergerak syahwatnya. Bergerak syahwatnya. Bergerak syahwatnya dan turunnya sesuatu. Turunnya itu maksudnya keluar ya. Oh, keluar ya. Karena kalau sampai keluar, batal puasannya. Makanya, yubashiro ini mencumbu tapi selain antara pusar dan paha ya. Itu boleh. Tapi kalau antara pusar dan paha nggak boleh. Selainnya boleh. Tapi dengan syarat, harus bisa menjaga syahwatnya. Jangan sampai ada yang keluar. Kalau keluar, batal puasannya. Saif, lanjut. Atas apa yang tetap pada dua kitab sahih dari hadith Aisyah. Bahwasannya beliau berkata, Dahulu Nabi SAW mencium dan mencumbu, sedangkan dia berpuasa. Dan dia adalah yang paling kuat ya. Paling kuat. Paling menguasai. Paling menguasai. Paling menguasai apa nih, sah? Syahwatnya. Oh, syahwat. Dan dia yang paling menguasai syahwatnya. Baik. Anna harfu tauqidin wa nasbin. Alha'u isim anna. Yajuzu fi'lun mudori. Liso'imi jarma jerur. An harfu masdariyin. Yukob bila. Fi'lun mudori. An yukob bila menjadi fail terhadap yajuzu. Zawjata maf'ulun bih. Alha'u mudaf ilaih. Wa'u harfu atfin. An harfu masdariyin. Wa nasbin. Yubashiro. Ini fi'l mudori. Failnya. Kembali kepada aso'im. H itu maf'ulun bih. Ma. Ini zaraf usad ya? Iya, zaraf. Karena artinya sepanjang ya. Panjang. Lam harfu jazbin. Yahushya. Fi'lun mudori. Majuzumun. Bilam. Mana jazbin apa? Jazimnya. Hilangnya huruf ilat. Baik. Min. Man ini fa'in ya usad ya? Oh min. Min. Jarmajur. Ya. Min taharuf. Ayahnya mah kembali ke so'im lagi ya. So'im ya. Min taharuf jarmajur. Syahwati. Syahwati mudaf ilaih. Alha' mudaf ilaih. Waw harfu akfin. Nuzuli ma'tuf. Ala taharuf. Syahwati mudaf ilaih. Min hu mudaf jarmajur. Lima jarmajur. Sahabata fi'il madin. Fi' sahih hayni jarmajur. Min hadithi jarmajur. Aisyata mudafun ilaih. Kolat. Fi'lun madi. Fa'ilnya kembali kepada Aisyah. Karena fi'lun madinakis. An-nabiyyu isimkana. Yukob bilu fi'lun mudori. Fa'ilnya kembali kepada nabi. Dan jumlah fi'il fa'il sebagai khobarkana. Waw harfu atfin. Yubash yiru fi'lun mudori. Fa'ilnya kembali kepada an-nabi. Waw hal. Huwa muptada so'im. So'imun khobar. Waw harfu ibtida ya. Wawnya waw hal. Waw hal juga ya. Waw hal. Kan dalam keinginan berpuasa kan. Iya. Waw kana yang setelahnya ya. Waw kana amlakakum. Oh, antar lagi. Yang mana sih? Waw kana amlakakum. Oh, ini udah lewat tadi ya. Waw kana. Benar, waw ini aja. Atav aja. Oh, atav. Waw kana fi'il madinakis. Isimnya mustatir. Kembali kepada an-nabi. Kemudian amlakak fi'il madi. Fi'il madi. Fa'ilnya kembali ke an-nabi. Jumlah fi'il fa'il. Menjadi khobar kana. Hukum. Hukumnya apa? Hukumnya. Oh, kayaknya. Apa ya ini? Mafulbi no? Mafulbi ya? Oh, apaan? Amlakak tadi yang terbilangnya amlakak apa fi'il madi? Oh, bukan. Isim tafdil ya? Bukan isim. Dia khobar nya kana. Waw kana nabi amlakakum. Jadi amlakak ini adalah isim tafdil ya. Oh, iya. Memiliki yang paling menguasai. Jadi dia isim. Jangan bilang fir madi. Berarti sebagai isim tafdil. Hukumnya sebagai mudhaf ilaih. Li irbi jar majrur alha mudhaf ilaih. Ya, muntaz ya. Barukavik. Wajazakallahu khaira. Wajazakallahu khaira. Wajazakallahu khaira. Selanjutnya. Berarti ibu-ibu ya sekarang ya? Ibu-ibu udah semua ini. Yang udah-udah ya. Saya ngapalah. Yang udah lagi aja ya. Di sini ada ibu. Ada umu Aivi nih. Belum nih umu Aivi. Rakan umu Aivi. Awan Ustaz. Ini baru belajar. Gak apa-apa ya Ustaz. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini bantuin aja. Aivi. 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 Gimana Ustaz? Kedengeran suara Aivi disitu. Enam. Sekarang Aivi disini. Oh ya. Mungkin yang lain dulu ya. Jadi biar ibu fokus jawab Aivi dulu aja ya. Afan ibu ya. Enam. Ibu siapa lagi nih. Ibu Layla ya. Saya gak apa-apa bu. Ibu Layla baca lagi aja. Silahkan Bu Layla. Yang sadisan ya Ustaz. Wa fis sahihi. Belum selesai itu. Oke. Wa fis sahihi. Min hadithi Aisha. Tadu Allah. Wa anha. In kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Layuqabdilu ba'adu azwajihi. Wahu wa sa'ibun. Thumma dohikat. Wa fis sahihi muslimin. Min hadithi Hafsata radiallahu anhu maqalat. Kanan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama yuqabdilu. Wahu wa sa'ibun. Wa fis sahihi al-bukhariyi an ummi salamata radiallahu anha. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama. Kanayuqabdilu ha'wah wa huwa sa'ib. Ayo ditirimin dulu. Dan pada hadith sahihi. Dari Aisha radiallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini kolat seharusnya ya. Mana? Kolat. Kolat kan langsung Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Oh iya benar. Saya kolat benar. Kolat kan. Aisha ini ngomongnya. Ingka na'a Rasulullah. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mencium sebagian istri-istrinya. Dan beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian Aisha tertawa. Dan di sahih muslim dari hadith hafsah radiallahu anha. Beliau berkata. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wa sallam mencium salah seorang istrinya. Dan beliau dalam keadaan sedang berpuasa. Dan dalam sahih bukhari dari umur salamah radiallahu anha. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallamah. Nanti mutadanya mana bu? Nanti bilang ini khobar mukadam. Oh ini khobar dari mutad. Nggak ada ya. Nggak ada mutadanya. Jadi dia mantap dia. Karena dia yang nambahin hadith kan. Oh yang sebelumnya ya Ustaz ya? Iya nambahin hadith dia. Kolat, ilan madin, mabni. Ilan madin, mabni, fa'il, domir, mustadhir. Kembali ke Aisha. Kolat ya bu. Kemudian in harfu syartin. Ya. Ya. Kembali ke Rasulullah. Ke Rasulullah. Ke Rasulullah ya. Ke Rasulullah ya. Nanti jumlahnya sebagai. Jumlahnya sebagai khobar kanah. Ba'ndor, maf'ulun bih mansubun, azwaji mudahun ilaih majurur, alha'u, domir muttasil, mudahun ilaih, waw al-haliyah, kuwa, domir munfasil, muptada, so'imun khobar marfu'un. Summa, harfu'at fin, bahikat fi'alun madin, mabni, wal fa'il, domir mustadhir, kembali ke Aisha. Ba'in. 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 wa huwa sa'imun fi mahali rafin khabar kanan wa huwa harfu akfin fi sahihi jarmajurur al-bukhari mudhafun ilaih an ummi jarmajurur salamata mudhafun ilaih radiyallahu anha anna harfu ta'wuki dinwa nasbin an-nabiyya ismu anna mansubun kana fi'alun madin naqis yaqob bira wa ismu kana domira mustatir kembali ke an-nabiy yukob bila tilun mudhafun marfu'un wal fa'il domir mustatir kembali ke nabiy juga ha al-ha ha domir muttasil fi mahali nasbin maf'ul bih waw dan kan jumlah kana yukob bila fi mahali rafin khabar anna waw al-lilhaliyya huwa muqtada domir munfasil fi mahali rafin muqtada so'imun khabar marfu'un wa jumlah eh jumlah yukob jumlah yukob biluha yukob biluha fi mahali nasbin khabar kana tayyip terus ya selesai ya tayyip ya jadi dari penjelasan yang ke-6 ini dibolehkannya mencium dan bercumbu dengan istri dengan syarat yang pertama di luar dari area antara pusar dan lutut ya sang istri kemudian yang kedua juga dengan syarat tidak boleh ya menggerakkan syahwat ya artinya kalau orangnya mudah keluar misalnya maka itu membatalkan puasa dan keluarnya disini maksudnya ada keluar mani ya karena kalau yang keluar hanya madi ya itu belum batal ya karena kalau madi aja itu sesuatu yang di luar kendali seseorang laki-laki tapi kalau sampai yang keluar adalah mani maka ini membatalkan puasa jadi bedakan antara keluarnya madi dengan keluarnya mani ya kalau keluarnya baru keluar madi ini masih tidak masalah ya tapi kalau mani maka ini bisa membatalkan puasa makanya hati-hati ya kalau Ramadan sabar-sabar dulu lah ya nunggu nunggu malam ya nunggu berbuka toib ini insya Allah masih ada waktu sekitar 5 menit silahkan yang punya pertanyaan sebetulnya buku ini bagus sekali ya karena bukunya ringkas kemudian apa namanya banyak sekali hukum-hukum tentang puasa termasuk ya hukum-hukum seputar sesuatu yang sifatnya modern ya kekinian ya karena dari kemarin kita ada bahas tentang transfusi darah kemudian infus dan sebagainya jadi nanti nasihatkan kepada Antum untuk membaca masing-masing ya sampai selesai karena sebetulnya kalau Ngi Erop itu kalau udah ini kan sudah lebih dari setengah kitab ya kesalahannya itu ya Ngi Erop itu ya ngulang-ngulang aja ngulang-ngulang aja Alhamdulillah kalau sudah setengah kita lebih seperti ini Insya Allah Antum sudah terbiasa harusnya dengan cara Ngi Erop karena hampir semua jenis Erop dari mulai yang biasa sampai yang aneh-aneh ya itu sudah kita temukan semua ya kan ini lagi membicarakan masalah masalah Nabi kan maka dahulu Nabi menciumnya maka isimnya karena adalah Nabi ya di halaman 15 mana Zahabah itu ya mazhab itu kan dari kata Zahabah ya ketika Zahabah ini bicara masalah pendapat maka maksudnya adalah Zahabah bukan pergi tapi berpendapat ya misalnya wa Zahabah Syafi'i berarti maksudnya mazhab Syafi'i berpendapat ya itu makna Zahabah kalau dalam pembahasan Fiki jadi bukan Imam Syafi'i pergi tapi Imam Syafi'i berpendapat ya seperti itu boleh ya segala puji Allah SWT atas apa yang Allah mudahkan ya itu boleh ibu hamil dan misui tiap tahun juga harus kodok iya memang kalau menurut pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama termasuk mazhab Syafi'i ya kita kan di Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i bahkan saya mau itu menguasai pendapat yang tetap wajib kodok tapi ya kalau pada wanita yang nggak putus-putus ya jadi selalu dia itu nggak ada istirahatnya berhenti habis melahirkan menyusui menyusui belum selesai sudah hamil lagi sudah lahiran lagi maka ada ruh di situ untuk tahun tersebut misalnya tahun itu dia melahirkan pada bulan Ramadan setelah itu menyusui kemudian belum sampai Ramadan lagi misalnya sudah hamil lagi dan itu berat bagi dia maka maka pada tahun yang ini itu bisa dikiaskan dengan orang sakit yang tidak lagi mampu sembuh tapi kalau misalnya ya dia termasuk orang yang menjaga jarak kelahiran artinya dia punya waktu senggang dan secara medis dia memang dikatakan boleh berpuasa maka kodok lebih utama meskipun ada yang berpendapat vidya saja cukup tapi ya seperti yang Anda bilang ya bahwa kalau ada pendapat yang bertentangan ya ulama'a bilang ini ya harus vidya eh cukup dengan vidya yang saya bilang wajib kodok maka keluar dari ikhtilaf para ulama itu disukai artinya dengan kita kodok itu lebih aman ya karena itu itu asalnya asalnya tidak puasa itu adalah mengganti karena vidya itu kan hukum asalnya adalah bagi orang yang tidak diharapkan kesembuhannya yang memang tidak mampu secara permanen berpuasa sehingga dalam hal ini lihat-lihat kondisi masing-masing kalau memang ya tidak ada jeda sama sekali jadi habis melahirkan menyusui hamil lagi melahirkan menyusui maka boleh ambil rukso sifatnya hanya rukso ya jangan dijadikan mengambil celah tapi kalau misalnya ada jedanya ya kalau aneh kan sama istriannya itu sudah sepakat kita kasih jeda jadi jangan terlalu rapat supaya setiap anak itu mendapatkan hak persesuannya makanya ini kan ada waktu senggangnya jadi bisa disusuikan untuk tetap kodok ya seperti itu jadi madhi itu adalah menguat dimas sebelum mani laki-laki pasti paham ini jadi memang kalau madhi itu secara medis itu adalah cairan yang tujuannya adalah membersihkan jalan mani ini masya Allah ya salah satu bentuk kekuasaan Allah adalah madhi itu fungsi secara madhi itu adalah membersihkan saluran untuk jalan keluar mani sehingga mani ini bisa sampai ke sel telur ya kalau secara fikir ya madhi ini adalah pendahuluan muqat dimas sebelum mani laki-laki itu biasanya kalau misalnya dia terangsang syahwatnya itu akan keluar madhi ya madhi itu cairan getah ya lengket berwarna bening berbeda dengan mani kalau mani itu tidak bening mani itu dia putihnya agak seperti susu ya itu itu mani kalau madhi putih bening lengket kalau mani itu suci ya mani itu suci adapun madhi itu hukumnya najis ya maka laki-laki harusnya paham hal macam ini karena memang kalau madhi itu di luar di luar kekuasaan yang kadang ya misalnya misalnya suara laki-laki melihat wanita yang sangat cantik sampai dia tergerak syahwatnya sampai keluar madhi itu bisa keluar gitu aja tidak bisa dikontrol kalau mani bisa dikontrol ya mani itu bisa dikontrol kecuali orang yang lemah syahwatnya ya seperti itu ya betul untuk yang kanai kobiluha mustatir jadi memang sebetulnya kalau setelahnya enggak ada isimnya semuanya mustatir cuma kan semua masnya itu huwa tapi kalau aneh itu kalau ngirop aneh ingin memastikan antum ketika dan jamain benar sehingga aneh tanya kembalinya ke siapa itu lebih penting untuk membantu dalam menerjemahkan supaya kita tahu ini pak kita sedang membicarakan apa atau siapa ini ibu Alvira kan aneh ini ibu Alvira kan aneh share ya ke grup muhtasar via kamis siam udah aneh share di grup ini di grup Dauroh Ramadan kalau rekamannya di youtube kita judulnya Dauroh apa namanya Dauroh kita puasa pokoknya rekaman terbaru aja di youtube.com program bisa itu ada insyaallah untuk nifas hukumnya seperti haid maka dia harus kodoh nifas hukumnya sama seperti haid maka dia harus kodoh radiyallahu anhu kalau kita irab radiyafil madhi allahu lafzul jala sebagai fa'il anhu jar majrur kemudian salallahu salam salafil madhi allahu lafzul jala sebagai fa'il alahi jar majrur wassalama lafzul salama ini adalah fa'il madhi fa'il yang kembali kepada Allah jadi sebetulnya kalimat-kalimat doa seperti ini adalah jumlah filia salallahu salam radiyallahu anhu rahimahullah hafizahullah ini semuanya fa'il fa'il madhi masrl bisa jadi hal iya contohnya di Quran kan kiyamah wakudan berjikir kepada Allah kiyamah no kodan dalam keadaan berdiri ataupun duduk kiyamah kan sama kod kan masdar dan disitu dia sebagai hal karena memang yang bisa menjadi hal adalah semua isim yang bisa menjadi sifat maka bisa jadi hal masdar kan bisa jadi sifat masdar diantara isim bisa jadi sifat itu adalah masdar isim fa'il isim maf'ul kemudian sifat musyabbah kemudian isim tafdil itu isim-isim bisa menjadi sifat maka bisa juga jadi hal yubahu yubahu itu filmodori majhul asalnya abaha yubihu membolehkan jadinya ubiha yubahu di sini sudah masuk waktu zuhur kita cukupkan sampai di sini ya kalau Antum ya masih ada pertanyaan mungkin kalau ke grup enggak akan aneh jawab karena terlalu banyak grupnya mungkin bisa Jafri kalau aneh ada waktu insya Allah ini jawab insya Allah atau Antum bisa ikut kelas-kelas yang lain karena nanti di Ramadan pun kita masih punya beberapa kelas baca kitab kita ada kelas karena Ramadan adalah bulan Al-Quran insya Allah kita akan membaca kitab tasil mu'yasar dari surah an-nabah sampai surat an-nas insya Allah tapi nanti infonya aneh sebar di grup demikian perjumpaan kita pada dua hari ini semoga apa yang telah kita pelajari menambahkan ilmu kita untuk memudahkan kita dalam mengamalkannya baik ilmu yang berkaitan dengan masalah fikir puasa ataupun ilmu yang berkaitan dengan masalah membaca kitab nasihatannya kepada Antum kalau Antum ingin lancar baca kitab maka harus sering-sering baca kitab karena sepertinya sering ulang-ulang bahwa seseorang itu memahami nahu dan surah bukan ketika belajar nahu dan surah tapi justru ketika baca kitabnya dengan sering baca kitab dengan sering berinteraksi dengan kitab-kitab berbahasa Arab itu akan makin menguatkan pemahamannya terhadap kaedah-kaedah nahu dan surah karena kalau baca kitab kita tidak bisa milih semuanya ada semua iroh ketemu di kitab tersebut sehingga itu akan mengasah kemampuan kita dan itu lebih mengokohkan pemahaman di kepala kita demikian saya perbadi mengucapkan jazakumullah khair jazak atas partisipasi antum dan antun semua pada dua hari ini saya mohon maaf kalau dalam menyampaikan ada kekurangan dan kesalahan demikian Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ladhi Bin-Ni'matih Tatimus Salihat kemudian kita tulip dengan dua penutup majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilah ilah anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.